Sa'id bin Abi Al-Fatah bin Al-Hasan Al-Kumi berkata, pernah mataku terserang penyakit. Ayahku membawaku ke rumah sakit. Dokter berkumpul dan berdiskusi, lalu mereka berkata, penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali oleh Allah. Aku pun pulang dengan hati yang remuk dan dada sumpek. Kemudian aku ambil dan ku baca kitab ayahku, aku temukan termaktub dari imam sadiq dari kakeknya, yaitu Nabi, beliau bersabda, siapa yang tertimpa sakit, dan hendaknya ia membaca setiap badas salat subuh 40 kali. Lalu diusapkan tangannya ke bagian yang sakit itu, iniscaya Allah akan menyembuhkannya. Aku pun sabar menunggu waktu subuh, dan begitu tiba aku segera salat subuh, aku duduk di tempatku dan membaca doa tadi 40 kali, aku usapkan kedua tanganku pada bagian yang sakit, maka Allah menyembuhkan penyakitku. Aku duduk kembali karena takut penyakitku kambuh lagi. Aku pun mengamalkan doa ini sampai tiga hari. Aku kabarkan pada ayahku, ayahku bersyukur kepada Allah. Ayahku menceritakan pengalamanku kepada seorang tabib yang non-muslim. Dia segera menemuiku, melihat bagian sakit yang telah sembuh. Aku pun bercerita kembali kepadanya. Maka dia bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dia benar-benar masuk Islam. Syekh Ibrahim Al-Khafami, dalam catatan pinggir kitab Al-Baladul Amin menuturkan, seorang lelaki terjangkit suatu penyakit yang para dokter sudah takluk mengobatinya. Dia sudah hampir putus asa mengobatinya. Suatu hari dia membaca sebuah kitab, tiba-tiba ia menemukan keterangan seperti di atas dari Imam Sadiq. Dia mengamalkannya selama 40 hari. Maka dengan izin Allah sembuhlah ia. Syekh Al-Khafami menambahkan, ayahku sendiri, Ali bin Hasan, punya pengalaman. Suatu ketika istrinya sakit parah. Seluruh tubuhnya bengkap, yang mengakibatkan dia tergolek di atas kasur selama beberapa bulan. Ayahku sedih bukan main. Untungnya beliau ingat riwayat ini. Maka dia perintahkan istrinya untuk mengamalkan doa ini selama 40 hari. Istrinya pun mengamalkannya, dan Alhamdulillah, dengan izin Allah beliau sembuh. Masih ada pengalaman serupa yang kutemukan dari catatan kakekku, Almarhum Syed Al-Murtada. Catatan ini bersumber dari kitab Kasiful Akhtar Fitibil Aimatil Adhar. Salah satunya adalah doa di atas. Penyusunnya berkata, aku pernah berdoa dengan doa ini untuk penyakit ketulian. Juga kuajarkan pada banyak orang. Maka Alhamdulillah aku merasakan kemujaraban doa ini dan begitu pun mereka yang kuajari. Abu Talib berkata, aku telah mengamalkan doa ini untuk berbagai penyakit berat yang hampir tak ada harapan lagi. Kuamalkan selama 40 hari setiap badan salat subuh. Doa ini sungguh luar biasa, mujarak untuk berbagai penyakit berat yang kronis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.